Hai guys, welcome and welcome back to my channel, Kristina Immanuel Hai, aku Kristina Video hari ini bakal berbeda dibanding biasanya Biasanya aku ngomongin either skincare atau makeup Tapi hari ini aku bakal ngomongin tentang haircare Aku gak terlalu sering share tentang haircare aku sih Dan juga sebenernya rambut aku juga bukan tipe yang bagus banget Badai dan tebel banget juga, enggak Tapi aku mau share aja ke kalian haircare rutin aku Karena menurutku produk-produk yang aku pake tuh sangat-sangat bagus Tapi harganya sangat-sangat terjangkau Aku gak bohong, gampang dicari gimana-mana Terus ngefeknya ke rambut aku bagus banget Bikin lebih halus, lebih lembut, lebih smooth banget Pokoknya jadi wangi banget juga Terus terjangkau ya, bisa dibilang paling murah lah ya Salah satu produk-produk haircare yang paling murah dibanding haircare-haircare lain Bagus banget aku gak bohong, bagus banget beneran Jadi yuk, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja Oke, sebelum aku share tentang produk yang aku pake Aku mau jelasin sedikit background tentang rambut aku Untuk kulit rambut aku, tipe scalp rambut aku itu berminyak Jadi aku tuh kalau misalnya sehari gak keramas Pasti rambutnya bakal berminyak banget di hari kebesokan ya Jadi harus setiap hari itu keramas Itu gak enak ya menurutku ya Kalau punya kepalanya gampang berminyak gitu Aku baru saja juga kayaknya sih ya Emang kalau orang yang dari sananya kulit wajahnya itu berminyak Kayaknya emang ini tuh nyatu gitu loh kulitnya Jadi kayak sama rambut-rambutnya pun juga berminyak Biasa soalnya orang kayak ceci aku gitu ya Kulit mukanya itu kering Terus rambutnya pun jadi kering Jadi dia gak gampang lepek rambutnya Keramas pun juga jarang banget bisa seminggu sekali Itu enak banget menurutku Ya kalau aku gak bisa, aku harus setiap hari sekali Aku sirik banget sebenernya sama orang-orang yang bisa seminggu sekali baru keramas Cuman ya aku sih gak bisa ya Kerasanya juga gak nyaman banget Kayak lepek, greasy Gak enak lah pokoknya Nah itu background rambut aku Terus kedua juga rambut aku itu gampang banget Rontok sampai sekarang pun masih sebenernya rontok Cuman jujur walaupun masih rontok sekarang Udah jauh lebih baik dibanding dulu banget Pas sempet parah awal-awal corona Rambut aku itu rontoknya parah banget Bener-bener parah banget Aku gak tau kenapa Pokoknya sebelum corona itu rambut aku baik-baik banget Terus 6 bulan setelah corona Rambut aku bener-bener rontok banget Parah banget aku ada foto-fotonya parah banget Rontoknya setiap hari makin tipis-makin tipis Makin tipis terus Aku juga gak tau alasannya kenapa Tapi ininya setelah corona Pas lagi 2 tahun corona kemarin itu Rambut aku rontoknya gila banget Dan juga ternyata banyak banget temen-temen aku Yang juga mengalami hal kerontokan Di saat-saat lagi corona kemarin Jadi banyak banget yang juga rambutnya jadi rontok parah pas corona Karena mungkin mereka di rumah aja kan Jadi banyak banget juga orang yang ngalamin kerontokan parah ketika corona Itu sebenernya aneh banget sih Tapi kayaknya sih ya menurutku Itu karena ketika kita corona kan kita di rumah doang Kita gak dapet sinar matahari Aku sih gak ya Aku bener-bener cuma di kamar, di rumah Gak ada outdoor sama sekali Berbulan-bulan Awal-awal apalagi tuh Dan aku merasa kayaknya itu penyebab Kenapa rambut aku bisa rontok Karena itu satu-satunya perubahan dalam kehidupan aku Karena sebelum corona Bisa dibilang lumayan tebel Gak tebel banget Tapi ya apa ya Bervolume Tebel Terus pake sampo apok Untuk ya rata-rata cocok lah Gak ada yang gak cocok Tapi setelah rontok Beuh susah banget cari sampo yang harganya affordable Terjangkau Tapi bisa ngatasi rontok aku Jadi kurangin rontok aku gitu Susah banget Biaran susah banget Sampai akhirnya aku ketemu yang aku pake sekarang Jadi aku pake terus ini sampe sekarang Intinya rambut aku itu gampang rontok Dulu sebelum corona gak rontok Tapi sekarang itu rontok Nah kayaknya itu karena kekurangan vitamin D Karena pas corona itu di rumah doang Gak dapet sinar matahari Terus aku yakin banget Itu salah satu alasan terbesar Kenapa rambut aku rontok Itu karena Setelah corona udah mulai membaik Kan aku udah lumayan sering-sering pergi ya Keluar outdoor Kena matahari dan lain-lain Beraktifitas seperti normalnya lah Itu kerasa banget Rambut aku rontoknya berkurang Jauh-jauh-jauh banget Dibantu juga dengan produk-produk yang aku pake Tapi salah satu efek yang paling besar Setelah aku mulai beraktifitas outdoor lagi Itu adalah Rambut aku jadi ngerontok Gak serontok awal-awal pas karah banget itu Itu beneran Aku udah bukti-buktinya kok Beneran aku gak bohong Sekarang udah membaik banget Dulu aku sampe udah stress Aku takut banget rambut aku tuh botak Bener-bener takut banget Sekarang sih tipis ya Memang karena ya efek-efek rontok awal-awal corona Sampai baru-baru akhir-akhir ini Tapi aku seneng banget Aku ketemu haircare-haircare yang aku pake ini Karena ini sangat membantu aku Semua ini aku pake dari satu merek Karena beneran menurutku semuanya itu bagus Wangi banget Bikin rambut aku halus banget Dan juga ngatasi nontok aku banget Banget-banget Ntar aku bakal jelasin plus dan minusnya juga Dari produknya Walaupun produknya bagus banget Tapi ada kekurangan sedikit Cuman menurutku Kalo kalian gak tau mau pake haircare apa Aku sangat-sangat recommend kalian Pake ini semua yang aku pake Aku pake sebenernya gak terlalu ribet haircare-nya Cuman 3 produk 4 deh 4 produk-4 produk yang aku pake Dan menurutku semuanya beneran bagus Sebelum aku ngomongin lagi Aku mau kasih tau Aku tuh baru akhir-akhir ini Bener-bener kayak take care of my hair Kalian bisa liat ya Menurutku rambut aku sekarang jauh lebih halus Jauh lebih apa ya Terawat banget sih menurutku ya Dibanding dulu Kalo misalnya kalian nonton video aku yang dulu Karena aku baru bener-bener kayak Oh aku perlu nih rawat rambut aku Karena dari dulu sebenernya aku gak terlalu penduli sama haircare Kenapa? Karena menurutku Aku tuh orangnya udah ribet Aku udah skincare-nya ribet Makeup-nya juga udah ribet Pokoknya aku tuh orangnya ribet Aku gak mau menambah keribetan dengan aku Punya haircare rutin yang ribet gitu Tapi aku itu sempet kayak Aduh aku harus rawat rambut aku Karena rambut aku gak terawat banget Kering dan juga kayak bercabang Pokoknya gak bagus deh Terus yaudah pelan-pelan aku rawat rambut aku Dan aku sangat-sangat seneng banget sama hasilnya Karena kalian liat sendiri ya Ini rambut aku kayak apa ya Lurus, halus Kelatan banget gak sih? Kayak terawat gitu Aku suka pokoknya Dan ya itu karena aku rutin merawat rambut aku Yaudah aku langsung ngomongin aja produknya Pertama itu kita ngomongin sampo deh ya Karena kan first step ketika kita mau bersihin rambut Ya sampo kan pakenya Untuk sampo yang aku pake Aku emang dari dulu pas udah merontok lumayan lama deh Aku pake dari Makarizo Ini harganya sangat terjangkau Ini kayaknya harganya di bawah Rp20.000 deh Rp17.000 kalo gak sih aku beli Ini emang sih yang size kecil Yang Rp107.000 Tapi menurutku sangat-sangat apa ya Terjangkau banget sih untuk harga segini ya Kalo sampo ini emang aku udah pake dari lama banget Dari dulu pas tahun setelah corona Kan 6 bulan setelah corona kan aku rontok banget tuh Terus 6 bulan kemudian aku baru pake ini Soalnya pas awal-awal mulai rontok parah itu Aku coba banyak banget sampo Dan gak ada yang bener-bener ngefek Biasanya kayak ngefek cuma sebulan Abis itu dia tiba-tiba gak ngefek lagi Gak tau kenapa Jadi kayak cuma sebulan dia ngatasin rontok aku Kurangin rontok Tapi setelah sebulan dia rontok parah lagi rambut aku Jadi kayak samponya ngefeknya cuma bentar Entah ada yang kayak gini juga gak sih Aku gak tau kenapa kayak gitu Tapi itu yang aku rasain Jadi akhirnya aku coba-coba Sampai aku menemukan ini Makarizo punya Hair Energy Cuman emang yang aku lagi pake sekarang itu Yang variannya itu Kiwi Jadi dia tuh ada banyak varian Kalo gak salah ada 4 Waktu itu aku pertama kali beli tuh Karena aku liat review-review di Youtube Orang-orang yang rambut rontok Gimana cara mereka ngatasin Dan banyak banget yang mention tuh Makarizo punya Cuman emang dulu-dulu Sampai ya sekitar 2-3 bulan lalu Aku itu pakenya yang varian aloe vera Jadi itu yang emang khusus untuk rambut rontok Terus enak dia busanya banyak Biasanya kalo sampo untuk rambut rontok Yang kayak kurangin rontok gitu Itu biasanya samponya sangat-sangat minim Gak enak banget Aku gak suka Terus biasanya suka bikin kusut banget Jadi harus pake conditioner Tapi kalo pake conditioner Itu mah rambut aku jadi makin rontok Nah tapi kelebihan dari sampo yang aku pake ini Dia tuh conditioning sampo Jadi campuran antara conditioner sama sampo Jadi kalo udah pake sampo Makarizo ini Yang ada 4 varian itu Semuanya itu kita pake Jadi pake ini udah kayak X sebagai conditioner dan sampo Sama semuanya bener-bener ngefek Untuk memperhalus rambut Pokoknya aku suka harganya sangat terjangka Kalo misalnya mau beli Aku sangat saranin kalian beli di online Tapi enaknya kalo misalnya kepepet gitu ya Kalian buru-buru gak ada sampo gitu Kalian bisa beli di Nomaret Itu ada selalu di Nomaret Aku suka banget Nah tapi sebenernya yang kiwi ekstrak ini Yang varian kiwi yang aku pake ini Itu tuh dia lebih ke untuk rambut rusak Yang abis bleaching Abis warna rambut Abis smoothing Pokoknya abis macem-macem di salon lah Yang udah terkena kimia dari salon Nah biasanya kan abis catur rambut sering rusak Abis bleaching sering rusak Nah ini bagusnya untuk orang-orang yang rambutnya rusak Kayak aku Karena sekitar 3 bulan lalu Februari Pokoknya bulan Februari itu Aku sempet nge-bleach rambut aku Dan itu lumayan bikin rambut aku rusak banget Kayak jadi kering banget rambut aku Jadi kusut banget banget Aku gak bohong itu kusut banget Kalian kalo yang udah bleaching Kalian pasti tau rasanya Nah itulah alasan kenapa Aku ganti dari yang aloe vera ke kiwi Aku kasih tau ya Aku udah habisin makarizu punya sampo Yang conditioning sampo ini ya Aku gak tau sih kalo dia ada yang varian lain atau gimana Aku gak tau tapi yang aloe vera sama yang kiwi Aloe vera itu aku mungkin gak habisin 10 bulan Karena aku pake udah lama banget Setahun setengah ada Abis itu aku pake yang ini Pokoknya aku udah sering banget Beli terus-terusan Terus yaudah Abis itu aku ganti ini setelah aku cat rambut dan bleaching Jadi akhirnya rambut aku rusak Terus ini juga sangat membantu Untuk bikin rambut aku jadi gak lebih rusak Sangat bikin rambutku halus banget Enak deh kayak ini tuh Kayak pake sampo dan conditioner Jadi kayak bersihin tapi juga memperhalus rambut itu Sangat-sangat apa ya Aku rekomen lah kalo misalkan gak tau mau pake sampo apa Rambut kalian rusak pake ini Kalo misalnya kalian rambutnya rontok pake yang aloe vera Aku suka banget itu juga Wangi Wangi banget 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 Ini wanginya bener-bener kayak wangi kiwi Sedangkan kalo yang aloe vera plus melon Itu kayak jadi ada varian aloe vera plus melon Itu tuh khusus untuk rambut rontok Kalo itu wanginya bener-bener kayak melon Sudahnya wanginya wangi banget Aku belum coba dua varian lain Tapi menurutku yang dua Aku coba kiwi dan aloe vera melon Itu wangi banget Dan sangat bikin rambut halus Coba ya Biasakan aku kalo review skincare Aku selet kandungan Aku coba baca juga dari sini kandungannya apa Ini emang sih dia pake sodium laureate sulfate Karena itu adalah SLS Pembersihnya apa ya Kayak detergennya sabun-sabun gitu Kalo menurutku kandungan ini SLS Itu gapapa selama bukan dipake di wajah ya And kalo dipake di wajah pun sebenernya gak ada masalah Kalo kalian suka ke kamar produknya gitu Cuman ya apa ya Surfaktan yang dipake disini itu adalah SLS Terus abis itu gliserin Jadi dia sangat melembabkan rambut Karena kandungan utamanya ada gliserin Terus abis itu dia juga pake Surfaktan coca midropropyl betain Itu juga salah satu surfaktan yang gentle Dia berbasis coconut kelapa Terus abis itu apa ya Ada fragrance Nah fragrance-nya emang di atas ingredients list Makanya dia wangi banget Menurutku sih tuh gak ada masalah ya Di aku sih aku gak bermasalah Justru aku malah suka banget Kalo sampo atau produk-produk hair care Yang wangi banget Aku suka banget Terus dia juga ada kandungan Passivora plant oil Dan juga royal jelly extract Kedua kandungan itu bagus banget Untuk rambut Untuk menutrisi rambut Biar gak gampang kering Dan juga biar rambutnya kematiannya sehat gitu loh Kayak apa ya Mengkilap gitu Bagus itu kandungannya bagus Untuk sampo-sampo Terus lain itu dia juga ada kandungan Vitamins Multivitamins Dan juga biotin yang tinggi Kandungan multivitamin sama biotin itu Bagus untuk bikin Kayak rambut kita meningkatkan Produksi keratinnya mereka Jadi biar rambut tuh lebih halus Intinya bikin rambut kita lebih halus Lebih lembut Dan juga lebih sehat Sampo ini juga klaims bahwa Dia itu pH balance Jadi pH-nya itu seimbang Kalo misalnya sampo yang pH seimbang Baik itu sama juga dengan cuci muka Itu lebih bagus Kalo pH yang seimbang Karena ya menghindari iritasi Jadi gak akan iritasi Karena pH-nya itu sesuai dengan kulit kepala kita Sama lah dengan sabun cuci muka Ya aku sih suka ya Sangat-sangat rekomen Karena harganya terjangkau Ngefeknya ngefek banget di rambut aku Kurangin rambut rontok Yang kiwi ini bikinnya rambut aku lebih halus Aku udah pake ini Tiga botol Pertama yang kecil Kedua yang size gedenya Abis itu ini sekarang yang ketiga Itu yang size kecil lagi Aku udah beli berkali-kali juga Kalo yang aloe vera Aku selalu beli yang size gede And ya bagus sih Menurutku bagus banget Nah awal-awal tuh Aku hair care-nya bener-bener cuma sampo Dan itu udah cukup banget Buat bikin rambut aku halus Dan gak gampang rotok Tapi setelah aku mulai Berubah pikiran aku Untuk ayo Christina harus bisa mulai rawat rambut Akhirnya aku pelan-pelan nih Rawat rambut aku Pertama aku mulai dari hair tonic Dulu aku udah sering banget Pake hair tonic Buat hilangin apa ya Biar rambutnya tuh gak terlalu rontok gitu loh Jujur itu sama Ngefeknya cuman awal-awal doang Kayak 2 minggu sebulan doang Ngefeknya abis itu gak ngefek lagi Terus abis itu udah Aku give up Aku gak pake hair tonic lagi Sampai akhirnya Karena aku merasa Banyak banget yang suka sama Perut-perut-perut-perut-perut Rizzo Ada keribatnya mereka Katanya bagus banget juga Dan aku udah coba juga Aku bakal share ntar yang aku pake Cuman intinya Setelah aku udah mulai nih ya Pake samponya Akhirnya udahlah Karena aku pengen rawat rambut aku Aku gak mau ribet juga Mikir mau brand apa yang bagus Nah yaudah Akhirnya aku cobain hair tonernya Hair tonic Hair tonic salah Hair tonic yang aku pake itu Khusus untuk rambut rontok Ini udah mau abis Aku sisain dikit Karena aku mau kasihat kalian Kalo emang udah Aku pake banyak banget gitu Aku suka banget Aku bakal definitely repurchase Karena siap kali aku pake ini Pacar aku selalu komplimen Dia selalu bilang Rambut aku wangi banget Dan aku suka banget Ini hair tonicnya lumayan terjangkau lah ya Gak terjangkau banget Kayak 20-30 ribuan Gak sih ini Kayaknya 50 ribuan Aku lupa ntar aku bakal terhormat kayak disini Tapi menurutku ini bagus banget Kandungannya dia ada T-rock tone Olamine Olamine Ginseng root Dan juga aloe vera extract Ginseng itu bagus banget Untuk kayak rambut rontok Dan ini di aku Jujur banget Aku kaget banget Pas aku pake gini Karena pertama aku cuman ngerasa Ih wangi Terus ih enak dipakenya dingin-dingin Tapi setelah aku pake seminggu dua minggu Kok kayak aku merasa Setelah rambut aku rontoknya berkurang Aku sampe mikir Ini perasaan aku doang Atau emang efek beneran Dan ternyata tapi beneran gitu lah Emang efek di aku Dan aku sangat-sangat rekomen Boleh banget dicoba Oke banget Bagus banget deh pokoknya Ini aku punya namanya Makarizo Advisor Hair Repair Anti-hairfall defense Hair and scalp tonic Pokoknya intinya ini hair tonic lah ya Root strengthening And anti-dandruff action Memperkuat akar rambut Dan juga anti ketombe Jadi mungkin ada efek anti ketombe-nya juga ya Aku sih gak terlalu bermasal sama ketombe Lebih ke rontok Dan juga kulit rambutnya itu kering akarnya Intinya aku selalu pake ini setelah sampuan Abis itu Lama-lama aku Makin tergila-gila gitu Dengan hair care Aku suka gitu Ternyata seru banget Aku sampe share di gestali aku Ternyata rawat rambut tuh seru ya Enak ya Karena efeknya keliatan langsung gitu Gak lama efeknya Dan juga apa ya Kerasa rambutnya halus Wangi Terus kalo nyatok juga apa ya Bagus aja ya rambutnya Aku suka banget Yaudah akhirnya aku Liat di tiktok ada viral banget Cream buttnya si Makarizo Aku juga ada nih Aku juga pake Dan emang bagus banget Di tiktok itu Aku sering banget dulu Kayaknya tahun lalu Atau 2 tahun lalu Aku lupa Tapi aku sering banget liat Di tiktok orang review ini Mereka ke Indomaret beli ini Yang mungkin tuh endorse Aku gak tau Tapi aku sangat-sangat tertarik Tapi yaudah aku coba Aku inget banget Banyak yang suka Dan juga aku nonton review-review Orang di youtube Yang ngomongin tentang Rambut rontok mereka Cara ngatasi rambut rontok mereka Gimana Dan salah satu yang mereka mention itu Juga kerimbat Mereka suka pake hair mask Di rumah Aku bukan tipe orang yang suka Ke salon ya Jujur aja Aku cuma sekali-dua kali Di sembur hidupku Kerimbat di salon Itu pun juga karena disuruh mama aku Bukan karena aku mau Aku gak suka aja ke salon gitu Pas aku pake ini Aku shock banget Ini wangi banget 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 Terus abis pake Bener-bener bikin rambut aku Halus banget banget Ini yang aku pake kan Variannya sama Hama Sampo-nya ya Soalnya aku suka banget Wangi Kiwi ini Enak banget Ini namanya Hair and Scalp Kerimbat For chemically treated hair Untuk rambut yang diproses kimia Fungsinya kayak sama si Hama Sampo-nya Untuk rambut yang rusak Abis bleaching Abis cat Abis smoothing Pokoknya yang abis diwarnain Aku sangat suka Bagus banget Wangi banget Aku loh pake ini Wanginya kayak tahan berhari-hari Pokoknya Menurutku ini untuk sebuah hair mask Lumayan murah ya Mungkin salah satu yang paling affordable Dibanding hair mask lain Dan juga wangi banget Efeknya bagus banget ke kulit aku Dia juga sama kayak samponya ya PH Balance Jadi bebas dari iritasi Untuk kulit kepala Karena pH-nya sesuai dengan kulit kepala kita Terus juga sama Kandungan Kandungan utamanya sama Pasiflora Plant Oil Dan juga Royal Jelly Extra Intinya ya fungsinya sama Cuma bedanya Kalau ini tadi sampo Ini dalam bentuk rimbat gitu Untuk memperhalus rambut kita Bagus banget Aku gak bohong Bagus banget Aku sangat saling kalian Kalau mau pake-pake Soalnya ini sebenernya Kayak sama aja Kayak kalau kita pake conditioner Seriusan Cuma dia lebih memperhalus Dan lebih extra aja Halusnya lebih extra Dibanding kalau kita pake conditioner Sebenernya ini gak diseranin Disini pake setiap hari Cuma jujur Aku pake hampir setiap hari Karena bener-bener Bikin rambut aku wangi banget Dan bikin halus banget Abis ramas Terus abis itu Aku misalnya pake ini Terus aku hair dryer Aduh halus banget Wangi banget Kayaknya aku dari 1 meter pun Orang bisa dicium rambut aku Wangi banget Beneran aku gak bohong Wangi banget Aku pake ini tuh Biasa abis ramas Terus aku paper rambut aku Sampai agak setengah kering gitu ya Terus aku taro di seluruh kepala aku Aku kayak pijit-pijit Kayak kerimbat lah Kayak kerimbat pada umumnya Kalau kita ke salon Nah aku lakuin itu Tapi sendiri di rumah Dan aku juga sangat-sangat suka Karena bagus banget Terus disaat aku rutin Pake kerimbat ini Aku juga rutin pake serum rambut Aku seumur-umur Gak pernah sekalipun Pake serum rambut Karena aku tuh tipe orang yang jarang banget Pake serum rambut Kalau di endorse aja Aku pake gitu ya Tapi kalau beli sendiri Aku gak akan pernah pake Tapi ini Bagus banget Sama juga dari Makarizo Aku pertama itu pake yang ini Ini yang Vita Glitz Makarizo Hair Serum Shine Reflect Enhancer Jadi ini tuh serum Biar rambut keliatan kayak Mengkilap gitunya Aku pake Tapi ini bagus banget Wangi banget Aduh Wanginya keterlaluan Wangi banget Aku suka banget Karena wangi justru Aku makanya rutin pake Karena aku seneng banget sama wanginya Pokoknya kalau aku habis mandi Rambut aku kayak wangi banget Aku suka banget Ini bagus banget Nah tapi dia tuh ada beberapa varian Ada tiga varian Cuman aku baru pake dua Yang pertama yang ini Sama yang kedua itu yang ini Ini yang warna orange Sesuai dengan warnanya ya Makarizo orange Orange kuning gitu Ini yang aku lagi pake sekarang Vita Glitz Hair Serum Kalau yang tadi ini kan Untuk bikin kayak rambut Lebih mengkilap gitu ya Untuk shine enhancer Kalau yang ini tuh Untuk memperkuat rambut Akra rambut Kayak struktur batang rambut kita Biar rambut kita tuh Gak keliatan kayak rapuh Kusam Ini juga wanginya Beuh Wangi banget Wanginya sebenernya agak milip-milip ya Ini sama ini Bisa dibilang wanginya sama Kalau aku pake serum rambut ini Rambut aku tuh keliatan Lebih mengkilap Bukan yang warna biru doang loh Yang kasih kayak efek mengkilap Yang ini juga kasih aku Efek mengkilap rambutnya Kayak keliatan lebih sehat Lebih halus Pokoknya aduh bagus banget Kayak di kaniklan rambut sampo gitu ya Nah tapi menurutku Plus point banget Dari serum rambutnya Si Makarizo itu adalah Dia tuh juga kayak ada efek Apa ya Efek melindungi rambut kita Dari kayak panas Catokan hair dryer Dia ada double heat protection Itu menurutku Plus point banget ya Dari sebuah serum rambut Karena kan aku orangnya Tipenya yang hair dryer Setiap hari Dan juga catokan setiap hari Tapi menurutku penting banget Untuk ada kayak protection Dari heat Double heat protection gitu loh Jadi melindungi rambut kita Dari kayak panasnya Sebuah hair dryer Dan juga catokan rambut Kalau misalnya kita lihat Dari sisi kandungannya Kandungan yang digunakan Utamanya itu adalah Sunflower oil Ini sih tulisannya Untuk dull and brittle hair Untuk rambut yang kusam Dan juga rapuh Rambut yang apa ya Rambut yang jelek lah Intinya kayak kemarin-kemarin Aku pas sebelum rawat Rambut aku dengan semua produk ini Aduh pokoknya Ternyata ngefek banget ya Kalau rawat rambut Kalau misalnya kalian Yang emang dari dulu Sering rawat rambut Pasti kalian ngerti Maksudku apa Ternyata emang ngefek gitu ya Maaf ya guys Aku gak pernah rawat rambut aku Dari dulu Ternyata seru banget Dan juga ngefeknya Kelihatan banget Wangi halus rambutnya Dan juga mengkilak Aku suka banget Kayak kalian lihat aja Segini rambut aku Kalau misalnya kalian nonton video aku dulu Rambut aku tuh jelek banget Menurutku ya Dan aku sangat cahat Recommend kalian Yang belum pernah Rawat rambut kalian Mulai dari sekarang Secepatnya Karena efeknya Bagus banget Untuk rambut kalian Makin cepet kalian mulai Makin bagus rambut kalian Menurutku Terus abis itu Aku juga liat-liat sih Dari segi kandungannya Yang kayak dari Ingredients mis belakangnya Dia emang ada kandungan fragrance Tentunya ya Semuanya ada kandungan fragrance Karena emang wanginya wangi banget Dan itu wajar banget Untuk ada di sebuah Haircare products Dan untungnya Kelut kepala aku Tidak bermasalah Malah aku suka dengan Fragrance dari sebuah Haircare products It's fine Disini dia juga ada Ada kandungan soya oil Dan juga ada kandungan Vitamin multivitamin A, C, dan E Ada vitamin A Vitamin C Dan juga vitamin E Kalau vitamin-vitamin itu sih Biasanya lebih untuk Menutrisi rambut ya Biar rambut gak gampang rapuh Gak keliatan kusam juga Biar keliatan lebih sehat Lebih halus Dan juga biar rambutnya Lebih kuat Terus keliatannya lebih Mengkilap berkilau gitu And ya yaudah Itu aja sih Untuk haircare routine aku Gak simple-simple banget Emang jujur Karena kan aku bener-bener Fokus ya Rawat rambut aku Cuman ya Kalau misalnya kalian mau Bener-bener simple Tapi mau merawat rambut Mungkin aku saranin Pake sampo Sampo kan harus banget ya Itu kebutuhan Jadi sampo Abis itu ya 2 hari 3 hari sekali Pake krim bat kayak gini Ini ngefek banget Bikin rambut lebih halus Lebih mengkilap Bagus Pokoknya lebih sehat Rambutnya jadinya Abis itu Setiap abis keramas Keringin Udah ganti baju Aku sangat saranin kalian Untuk pake serum Ini ngefek banget ya Aku bikin rambut aku Lebih kuat Lebih gak rapuh Dan juga lebih halus Dan lebih wangi Karena ini wangi banget Semuanya wangi banget Semua perlumah karizo Wangi banget Aku sangat-sangat suka Dan sangat-sangat rekomen Ini sekali lagi Aku pake Vita Glitz ya Variannya hair serum Vita Glitz Yang strength booster Ada heat protection juga Jadi gak gampang rusak Rambutnya Kalo catok rambut Setiap hari And ya Itu aja sih untuk hair care aku Tadi aku mau ngomongin Minus dari produknya Tapi tiba-tiba aku lupa Terus aku gak kepikiran Sekarang mau ngomongin Minusnya apa Jadi yaudahlah Gak apa Karena emang produknya bagus Aku kayaknya gak perlu Ngomongin minusnya juga Jadi ya itu aja sih Untuk hair care aku Kalo misalkan rambutnya rusak Pake yang varian kiwi Kalo misalkan rambutnya rontok Pake yang varian aloe vera Menurutku itu lebih ngefek Untuk rontok Ngefek banget bahkan Cuman aku sekarang Lagi pakenya yang kiwi Semuanya bagus di menurutku Rata-rata produk makalizo Yang aku pake sampe sekarang Gak ada yang jelek Aku juga sangat-sangat rekomen Harganya terjangkau Gampang dicari dimana-mana Di KKV juga ada Karena terakhir aku beli Yang aloe vera sampo Aku belinya di KKV Central Park Jadi di KKV juga ada Ya bisa dibilang Gampang banget lah dicari Tapi kalo mau lebih murah Di online aja Karena sering diskon Di Shopee official store-nya Itu sering banget diskon Dan juga ya Paling terpercaya lah And ya udah itu aja Untuk video hari ini Thank you so much for watching Semoga bermanfaat And ya bye